Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil memecahkan rekor muri melalui kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memperingati hari ulang tahun Sulsel yang ke-355 dan diikuti oleh 535.500 perserta dari 24 kabupaten kota. Peserta terdiri dari pelajar SMP hingga SMA, guru, ASN, serta masyarakat umum. Kegiatan ini berlangsung serentak di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan disiarkan secara langsung melalui live streaming. Dalam acara tersebut, para peserta menempuh jarak 3,55 km yang melambangkan usia selsel yang sudah mencapai 355 tahun. Dengan rute start Jalan Sudirman, Jalan Haji Bawu, Jalan Arif Ratte, Jalan Ahmad Yani, lalu Venice, kembali di Jalan Sudirman. Rekor baru ini resmi dicatat oleh muri dengan nomor 11356. Garing R, Muri, Garing 10, Garing 2024. Menggantikan rekor seburunya yang dipegang oleh Jawa Timur dengan 424.112 peserta. Sertifikat rekor muri diserahkan oleh Ketua Tim Verifikasi Muri, Triyono, kepada pejabat gubernur Sulsel, Zudan Arif Akrullah. Triyono menyatakan bahwa penyepet ini akan tercatat dalam sejarah muri dan memberikan penghargaan kepada Pemprov Sulsel atas keberhasilan tersebut. Pada kesempatan tersebut, pejabat gubernur Sulsel, Zudan Arif Akrullah menyampaikan kebanggannya atas solidaritas dan kerjasama masyarakat Sulsel dalam memecahkan rekor ini. Menurutnya, prestasi tersebut tidak lepas dari sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota sesulawesi selatan. Pencapaian ini merupakan bukti kekompokan seluruh elemen di Sulsel, mulai dari pemerintah provinsi kabupaten kota hingga masyarakat umum. Ia merasa sangat senang dan mengapresiasi kerjasama semua pihak yang membuat acara ini sukses besar. Alhamdulillah, Sulawesi Selatan menunjukkan kekompakannya, keharmonisannya, kerukunannya provinsi bersama 24 kabupaten kota. Ini bareng bergerak serentak untuk olahraga pagi. Jalan sehat dalam rangka hari ulang tahun dulu ke-355 dan memecahkan rekor muri. Ini peserta terbanyak seluruh Indonesia, lebih dari 534 ribu peserta. Nah, ini terwujud karena kekompakan dari jajaran provinsi dengan 24 bupati wali kota, kepala OPD, masyarakat, koru kompimda, dan instansi vertikal. Jadi, saya merasa senang sekali dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat. Ya, untuk para bupati, para wali kota, koru kompimda, instansi vertikal, ya UJK, BI, Kementerian Keuangan, ya semuanya saja. Ini menunjukkan seluruh Sulawesi Selatan bergerak kompak hari ini lebih dari 535 ribu masyarakat di jalan pagi olahraga bersama. Ini tentu mengokohkan Sulawesi Selatan sebagai daerah yang rukun, kompak, dan harmonis. Semuanya bisa bergerak serentak. Terima kasih telah menonton!